Kita awali berita pertama pemirsa perhitungan suara hasil pemilu di tingkat kecamatan di Polewali Bandar Sulawesi Barat diwarnai keributan. Salah satu saksi partai protes karena adanya penggunaan daftar pemilik tambahan tidak sesuai aturan. Adu mulut hingga nyaris adu jotos pun terjadi di dalam kantor kecamatan saat perhitungan dilakukan. Beruntuk keributan tidak berlangsung lama dan proses rekapitulasi dilanjutkan. Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan di Luang Polewali Bandar. Seorang saksi dari salah satu partai peserta pemilu tiba-tiba protes saat proses penghitungan tingkat kecamatan ini dilakukan. Saksi dari partai tersebut bahkan adu mulut dengan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan atau PPK. Keributan kian menjadi bahkan hingga nyaris adu jotos saat sejumlah saksi partai lainnya justru meminta agar proses penghitungan tetap dilanjutkan. Beruntung keributan berhenti setelah sejumlah aparat kepolisian meminta seluruh pihak tenang. Protes dilayangkan oleh salah satu saksi partai politik kelantaran diduga ada kecurangan dengan modus penggunaan surat suara daftar pemilih tambahan atau DPTB. Saksi yang protes meminta bukti formulir model A, surat pindah memilih, namun pihak penyelenggara justru berdali protes harusnya dilakukan di TPS tersebut bukan di kecamatan. Di TPS tersebut terdapat penggunaan 10 surat suara oleh pemilih tambahan atau DPTB tanpa adanya formulir model A, surat pindah memilih. Nah yang tadi terjadi di dalam perdebatan itu di TPS 2 Miring, di TPS 2 Miring itu ada 10 orang pemilih yang menggunakan KTP, ada 1 orang pemilih pindahan. Nah kedua pemilih ini harus punya dokumen, pindahan harus pakai C5 dan itu harus dibuktikan oleh KPPS. Kemudian 10 ini harus menggunakan berita acara bahwa 10 pemilih ini menggunakan KTP, tidak tetap terhadap DPT. Meski sempat diwarnai keributan dan protes, namun proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tetap dilanjutkan kembali. Rencananya pihak saksi yang melakukan protes akan melanjutkan ke bawah selu untuk dilaporkan adanya dugaan kecurangan dilakukan oleh oknum KPPS. Dari Polewali Madar, Pusir Senal Ainews melaporkan.